Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang sekali saya Loran Wilson Dabitopulu pada kesempatan yang berbahagia ini. Datang menyapa Bapak Ibu untuk menguatkan, untuk memberikan firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya Bapak Ibu sekalian semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya dua-dua kita, senantiasa menguatkan kita, melindungi kita, dan menegukkan kita di masa-masa pandemi COVID-19, virus corona yang mencekam saat ini. Saya rindu membawa kita kepada sebuah kisah, Daud melawan Goliath. Kisah yang biasa kita dengar, sejak kita kecil selalu diperdengarkan. Kisah heroik seorang anak remaja, seorang yang masih muda, melawan Goliath yang begitu perkasa, raksasa, dan yang diandalkan oleh orang-orang. Sedara dapatkan kisah itu, di dalam 1 Samuel 17. Satu pasal itu, mengkisahkan bagaimana bangsa Israel ketakutan ketika mereka tahu bahwa orang-orang Filistin sudah berkumpul di Soko, di Tanah Jehuda. Sedara baca di dalam 1 Samuel 17, sehingga mereka juga berkumpul di lembah terbantin. Mereka siap-siap mengatur barisan untuk berperang dengan orang-orang Filistin. Tetapi Raja Saul pada saat itu, begitu cemas, begitu takut, oleh karena orang Filistin mempunyai seorang yang hebat, yaitu Goliath. Mereka ketakutan, sedara-sedara, 40 hari lamanya dalam firman turkatakan, Goliath ini ngoceh, mengecek, menghina, merendahkan motivasi daripada tentara Israel. Sudara-sedara, singkat cerita, Daud disuruh oleh ayahnya Isa untuk mengantarkan perbekalan makanan dan untuk menanyakan bagaimana ketiga abangnya yang ikut serta dalam peperangan itu, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syam. Jadi, Daud berada di lokasi itu bukan karena dia ingin buat perang, tetapi karena Isai, bapaknya menyuruh membawa perbekalan makanan dan menyuruhnya menanyakan bagaimana kabar tiga abang daripada Raja Daud. Karena Daud adalah seorang penggembala dia anak yang bungsu, sudah-sudah. Sehingga, oleh karena dia masih remaja, badannya pun tidak kokong, tidak kuat seperti abang-abangnya, tidak gagah, maka dia pekerjanya hanyalah penggembala ternak daripada ayah. Singkat cerita, Daud berangkat, dan dia bertemu dengan abang-abangnya. Tetapi pada saat dia bertemu dengan abang-abangnya, di dalam 1-17 katakan secara singkat, dia mendengar kata-kata Goliat yang menghina dari bangsanya sendiri. Yang menghina tentara Israel pada saat itu. Daud mendengar, emosinya naik, rasa percaya dirinya naik. Dia merasa bahwa nama Tuhan dihina. Kemudian singkat cerita, dia menyampaikan keinginannya kepada Raja Saul untuk berperang, untuk mengalahkan Goliat pada Saul. Saudara-saudara, ketika dia bertemu dengan Raja Saul, maka seperti biasa, saudara-saudara, Raja Saul heran. Dia sudah melihat tentara-tentaranya gagah perkasa, ciut, tidak berani mengalahkan Goliat. Kemudian dia melihat Daud yang masih muda kemerah-merahan katanya. Yang tubuhnya masih belum seperti kuatnya tentara-tentaranya yang perkasa itu. Kemudian dia mulai meragukan. Dia mencoba mengurungkan niat daripada Daud. Tetapi saudara-saudara temukan kesahsian daripada Daud dalam 1-17. Ayat 34-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Apabila datang sing atau buruang yang menerkam sekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan menghajarnya. Daud menyakinkan Saul, bahwa dia sudah terbiasa berperang. Sekalipun mengalahkan singa, serikala yang mengancam kambing domba milik ayahku. Dia mencoba menyakinkan Raja Saul, bahwa sebagaimana kalau saudara baca di ayat 37, inilah kesahsian yang luar biasa. Bula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kemudian kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan. Saudara, ada pelajaran yang bagus dari kata-kata Daud disini. Bahwa dia selalu mengusperiksikan, dia selalu mengambil kesimpulan. Bila dia selamat, bila dia lepas dari maut ketika dia menggembalakan kambing domba. Dia selalu beranggapan bahwa Tuhanlah yang telah melepaskan. Ini pelajaran penting bagi kita, saudara-saudara. Di tengah-tengah manusia yang banyak sekarang yang sedikit-sedikit dirinya yang dia tonjolkan. Dirinya yang dia anggap mampu, dirinya yang dia anggap bisa. Kalau ada keberhasilan, dia menganggap dirinya yang berhasil. Bukan campur tangan Tuhan. Tapi pelajaran ini mengingatkan saya, saudara-saudara. Jangan pernah berkata, ini karena aku bisa seperti ini. Karena aku maka aku kaya. Karena aku maka jabatanku tinggi. Karena aku maka aku bisa punya uang yang banyak, punya rumah di mana-mana. Saudara, ingat. Semuanya kalau bukan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah sebaik keadaan kita. Saudara, kemudian Saul melengkapi Daud dengan perlengkapan perang. Tetapi cerita yang dikatakan, karena Daud masih muda, tubuhnya tidak segagah tentara itu. Maka dia merasa berat memakai baju perang ini. Dan dia melepaskan ini semua, saudara-saudara. Dia melepaskan. Satu pelajaran penting bagi saya adalah, Daud tidak merasa ketakutan, saudara-saudara. Dia tidak ada rasa takut sikitpun. Bahkan baju perang yang diberikan kepadanya dilepaskan. Saya heran kenapa bisa seperti itu. Saya mencoba mendalami apa yang ada dalam pikiran Daud. Ketika dia mau berperang, mau bertempur dengan Goliath. Apakah tidak ada rasa takutnya? Apakah tidak ada rasa khawatirnya? Sedara, saya mencoba menyelami jiwa Daud. Dan saya mengambil kesimpulan. Daud mampu menepis rasa takut dan khawatirnya. Karena dia selalu berjalan bersama mereka. Coba sudah perhatikan, saudara-saudara. Ketika dia ditantang oleh Saul di dalam 1 Samuel 17 ayat 43. Anjingkah aku? Maka kau mendatangi aku dengan tongkat. Kata Goliath, saudara-saudara. Tapi lihat jawaban daripada Daud. Yang masih muda belia. Yang menjadi kekuatan bagi kita. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 dan 47 berkata. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam alas segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liat. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Saudara, saya melihat iman yang sah daripu. Dia sudah mengimajinasikan dengan iman bahwa dia bisa mengalahkan kemudian. Ketika dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Ketika dia meminta pertolongan Tuhan. Ketika dia menyebutkan nama Tuhan di hadapan musim. Dia pegang janji Tuhan. Dia pegang imannya. Bahwa dia pasti mengalahkan. Dan bisa memenggal kepala Goliath. Saudara, inilah pelajaran penting bagi kita. Pelajaran penting bagi saya. Bahwa segala sesuatu kemenangan yang kita peroleh. Adalah karena Tuhan. Jangan pernah andalkan diri kita saudara. Saat ini kita banyak menghadapi raksasa-raksasa persoalan. Goliath-goliath modern. Yang kadang-kadang membuat kita takut. Covid-19 yang bagikan Goliath yang menantang kita. Ekonomi yang tidak pasti yang bagikan Goliath atau raksasa yang menantang kita. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami sakit. Sehingga sakit itu seperti Goliath yang menakutkan saudara-saudara. Mungkin saudara mengalami di mana anak-anak menyakiti hatimu. Memilukan hatimu. Sehingga kau merasa bahwa anak-anak menjadi Goliath masalah besar dalam hidupmu. Mungkin suami atau istri menghadapi permasalahan. Sehingga merasa suami atau istrinya seperti Goliath yang mengancam diwanya. Saudara, pakai rumus khadidat. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia meminta tuntunan Tuhan. Ketika dia meminta perlindungan Tuhan. Dia maju, saudara. Dia maju berperang. Bahkan ayah ini katakan. Pasal ini katakan yang suruh orang baca nanti di rumah. Daud berlari. Ya, sekali lagi. Daud berlari menemui musuhnya. Dia bukan jalan perlahan-lahan atau ketakutan. Atau ragu-ragu, saudara. Tapi firman Tuhan katakan. Daud berlari. Artinya dia punya kematangan. Dia punya komitmen. Dia punya kemantapan. Bahwa dia pasti bisa mengalahkan Goliath. Tidak ada sedikitpun keraguan yang masuk dalam dirinya. Tidak pernah dia berpikir bisa enggak. Mampu enggak aku? Tidak. Dia maju dengan mantap. Karena imannya. Telah menyakinkan dia. Bahwa Tuhan bersama. Saudara, ini juga pelajar baik kita. Jangan pernah ragu-ragu, saudara. Ketika engkau berdoa. Ketika engkau menghadapi masalah. Engkau sudah berdoa. Engkau sudah berpuasa. Jangan pernah nanggu sedikit. Berlari. Hadapi musuh itu. Jangan hindari musuh-musuh kita, saudara. Jangan hindari masalah. Jangan hindari tantangan yang datang. Jangan hindari persoalan-persoalanmu. Berlari. Temui persoalan itu. Tapi ingat. Engkau harus bersama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan lah yang akan mendorongmu. Yang akan menyanggup kami menghadapinya. Sehingga engkau tidak akan stres. Engkau tidak akan depresi. Menghadapi masalah yang kita hadapi sama. Saya percaya. Firman Tuhan ini. Akan menunggukan kita. Bahwa Allah. Bangsa Israel. Allahnya Daud yang sudah mengalahkan Goliath itu. Adalah Allah kita yang sama-sama. Yang akan memampukan kita. Untuk berperang. Dan mengalahkan Goliath-Goliath permasalahan dalam hidup kita. Dan kita akan bisa memenggal kepala Goliath-Goliath modern itu. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bahwa kita telah memenangkan pertempuran. Kiranya firman Tuhan ini. Meneguhkan kita semua. Allah bersama dengan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mari kita selalu berserah bergantung kepada Tuhan. Hadapi masalah. Jangan hindari. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.